Masihkah Kau Mencintaiku Masihkah Kau Mencintaiku Masihkah Kau Mencintaiku Karakternya itu seperti apa sih? Ya gitu, pengennya itu seneng-seneng doang, Mas. Kerja mau-mau enggak-enggak. Ada uang diambur-hamburin, Mas. Nenek sebut saja Ibu Ningsi, ya? Kamu panggil nenek kan, ya? Anggilnya Mami, Mas. Mami manggilnya. Mami? Oh, oke. Tapi Mami sering bilang, kalau Bapak Kambo keluar itu buat cari nafkah. Percaya-percaya enggak-enggak, Mas. Kenapa? Karena emang jarang komunikasi, Bita. Oke. Saya mau tahu, kamu lebih dekat ke Bapak kamu, atau ke Ibu Tiri kamu, Ibu Rina? Ke Bapak sih. Lebih ke Bapak? Iya. Kamu pernah komunikasi dengan Ibu Rina? Pernah. Seperti apa komunikasinya? Ya, selayaknya anak sama Ibu aja gimana, Mas? Berarti dekat? Enggak terlalu dekat. Pernah enggak Ibu Rina menceritakan persoalan rumah tangga dengan Bapak kamu ke kamu? Pernah, Mas. Ya gitu. Si papanya enggak tanggung jawab. Berbulan-bulan ngilang, enggak ada kabar. Apa yang kamu rindu dari seorang ayah, Mas Eko ini? Kasih sayangnya, Mas. Apanya? Udah enggak kayak dulu, kasih sayangnya. Kasih sayangnya. Kalau dulu itu seperti apa? Ya gimana ya, ngerasa disayang itu jadi anak. Kalau sekarang udah beda, Mas. Kenapa beda? Ketemu aja jarang. Kamu enggak coba telepon? Nomornya ganti-ganti, Mas. Kamu udah umur berapa sekarang? 18 tahun, betul? Iya, Mas. Berarti kamu sudah dewasa. Saya mau tanya. Pernahkah kamu bertanya sama ibu kandung kamu alasan Papa ninggalin ibu kandung kamu? Ada yang baru. Betul. Kenapa? Itu persoalan saya, Mas. Hobi, Mas. Dibilangin hobi. Saya rasa itu enggak perlu dijelaskan lagi ya. Itu urusan saya sama dia. Kalau tadi anak bapak bilang bahwa dia melihat bapak bukan sosok yang bertanggung jawab. Apa tanggapan bapak mengenai itu? Sebenarnya gini, Mbak, ya. Dia kan masih remaja ya. Masih baru dari kecil tumbuh remaja. Dia kan pemikiran masih labil. Belum tahu yang sebenarnya kayak apa. Ini bisa aja kan dipengaruhi nama dia-dia ini. Bisa aja. Tapi dia bilang dia dekat dengan Pak Eko. Anak papa ini. Coba saya mau tanya ke Vina. Vina, kamu melihat anaknya Pak Eko yang pertama ini seperti apa? Di sini saya juga menggambarkan satu sosok ada orang ada seorang anak berkerudung. Sosok berkerudung. Di sini di belakangnya ada kastil. Dan juga ada cawan-cawan yang tercecer. Ada lima cawan di situ. Nah di sini saya melihat sepertinya ini adalah orang dia membelakangi cawan itu sepertinya dia sedang bersedih sekali. Nah cawan itu menggambarkan cinta. Cinta yang tidak dia dapatkan. Di belakangnya ada kastil, itu istana. Merupakan tempat tinggal, tempat dia ber keluh kesah. Mungkin rumah. keluarga seperti itu. Nah di situ sepertinya dia sangat bersedih sekali. Sepertinya dia kehilangan sosok yang memang dia idolakan selama ini. Nah dia dalam posisi yang memang masih labil ya. Katanya dulu Bapak teknisi betul? Apa suka membicarakan yang berhubungan dengan kendaraan seperti itu? Memang seperti itu Pak? Jadi itu salah satu hal yang memang Bapak sering lakukan waktu berkunjung seperti itu Pak ke rumah ketika bersama dengan anak Bapak? Iya. Apa perasaan Bapak ketika Bapak sekarang melihat anak Bapak merasa kehilangan seorang sosok Bapak? Saya kecewa kenapa dia bisa bilang begitu. Karena sebenarnya saya pergi itu bukan untuk meninggalkan dia. Karena memang ada sesuatu yang yang ibaratkan memang haruskan saya itu harus pergi dulu. Saya ingin menanangkan pikiran saya dulu, hati saya dulu. Ya karena memang permasalahan kehidupan saya ini memang sedang sedang ruwet lah, sedang sulit pokoknya. Sudah berapa lama artinya tidak berkomunikasi dengan ayah? Setahun. Setahun. Artinya dalam waktu setahun itu yang tadi Bapak bilang tidak bisa berhubungan ya. Artinya karena ada masalah sendiri itu selama setahun. bukankah media komunikasi itu ada banyak Pak? Bisa lewat telpon, bisa lewat chatting. Ya saya malu aja Mas. Kalau ketemu anak nggak bisa ngasih apa-apa ya. Saya kan sebagai orang tua merasa malu. Terus saya sendiri kehidupannya masih ya masih kacau lah. Oke. Itu sudut pandangnya Bapak ya. Tapi kalau dari anak Bapak sendiri Mas saya pengen tanya menurut Mas apa sih yang menyebabkan Mas Eko itu tidak bisa menghubungi Anda gitu sebagai anaknya? Saya juga nggak tahu. Padahal yang penting itu kan ketemu masalah uang sama belakangan. Yang penting itu kan kabar. Apa Mas ingin pernikahan Bapak yang terakhir ini tetap bertahan atau tidak? Kalau bisa Mas bertahan Mas. Kalau seandainya rumah tangga sekarang Bapak dengan Ibu Rina ini lagi retak karena alasan Bapak selingkuh. Sebagai anaknya dengan pengalaman dan informasi yang sudah Mas dapatkan sebelumnya. Apa Mas yakin Bapak beneran selingkuh? Iya bisa jadi deh selingkuh. Iya selingkuh. Mas Eko tolong tenang pikirkan matang-matang masih ada jalan saya cuma mau tanya jujur di hadapan ibunya Mas Eko di hadapan mertuanya Mas Eko juga dan kita semua disini apa betul Mas Eko selingkuh? Tidak. Tidak. Ini kemungkinan dihasut sama dia. Nih kamu lu selalu nyalain orang terus ngaca sekali-kali. Iya masih kecil. Belum tahu apa-apa. Lu ngasukkan dia? Lu bilangnya lu ngasukkan? Lu bilang nggak punya duit nggak bisa nemuin dia. Nah lu bisa main cewek terus. Cewek mana? Bang lu pernah lihat? Sering. Dimana? Bukunya mana buktunya? Temen gue sering lihat temen gue sering lihat temen kekewek apa? Emang lu masih nggak pernah mau ngaku. Tarik nafas dulu sebentar. Jadi ini apa? Saya mau nanya. Anda berpikir Mas Eko ini setelah pernikahan keempat ini kalau memang tidak ada yang bisa diselamatkan Anda ingin menikah lagi nanti? Emang udah menikah mas? Eh? Lu jangan dulu di sembarangan ya? Apa Mbak Rina? Emang udah nikah. Udah nikah? Anda dapat informasi dari mana? Boong, boong, boong. Kakaknya si perempuan yang? Yang dan pertua saya juga tahu mas. Ibu Ning sih betul seperti itu? Saya tahu tapi saya tidak tidak tahu kalau mereka sudah menikah atau belum saya tidak tahu. Saya tahu tapi saya tidak tahu kalau mereka sudah menikah. Saya kenal maksudnya tahu disini saya tahu siapa itu temen dia dari SMP dulu. Temen sekolah dulu. Jadi saya tahu Mas Eko di hadapan Ibu kandung. Tapi kalau dia sekarang menikah atau belum saya enggak sampai sekarang di hadapan Ibu tolong Mas Eko katakan dengan jujur apa betul Mas Eko sudah menikahi atau tidak? Tidak Mas. Dia temen kecil saya temen waktu SMP dia sering nolongin saya di saat saya lagi terpuruk Maling itu aku jelasin ngomong mulu dia temen waktu kecil saya waktu SMP sampai sekarang saya masih jalan komunikasi dan sebatas teman saja Mas karena dia sering nolong saya di saat saya terpuruk di saat susah saya kalau minum uang atau apa sama dia dia ikhlas benar-benar mau nolongin saya ya gitu loh terus kenapa cerai sama suaminya udah buku gimana lu di ngapaknya kenapa cerai bukan urusan gue kenapa emang semua cewek atau enggak gue juga malu punya adek kayak lu gue juga malu ini kok lagi nonton sekarang dengar apa Mas ada rencana nikah dengan dia enggak kalau nonton tidak ada janji dari Mas Eko untuk menikahi betul ya oke Tina bisa diterawang kira-kira apa yang akan terjadi dengan rumah tangga ini Apakah akan berakhir atau selesai sampai di sini atau mungkin masih ada titik terang untuk dipertemukan lagi mereka ini anak yang sangat sedih sekali ya karena menggambarin karena di kehilangan cinta kasih yang sebenarnya diberikan sama orang tuanya dan tadi saya menggambarkan kalau ada gambar kuda dan saya bilang kematian Satria ya Nah disitu sebenarnya kematiannya adalah tidak bisa kembali lagi kepada yang sudah di titik awal Oke berarti dengan yang dari penerangannya Vina the feeling is gone Oke tapi dari Tara gitu apa masih mungkin sesuatu yang sakral pernikahan itu sakral ya masih bisa dipertahankan dengan kondisi seperti ini nih apa masih bisa diselamatkan sebetulnya enggak ada sesuatu yang enggak mungkin tetapi kalau kita melihat dari kasus seperti ini ini banyak sekali yang harus dibenahi dulu untuk bisa mencapai ke situ ini rintangannya banyak sekali dan apakah bisa mencapai titik situ tergantung dari seberapa Mas Eko Ibu Rina mau berjuang untuk mencapai titik itu yang sebetulnya tidak mudah rambu-rambu lalu lintasnya harus bantu nih ya keluarga nih termasuk ibu mertua ibu kandung kakak ipar ada yang disampaikan buat Bapak buat Papa sampai kapan kayak gini Pak kapan berubah mau kayak gini terus karma itu ada Pak inget berubah Pak berubah udah mas permintaan terakhir anak Bapak di segmen ini tolong berubah Mas Eko Mas Eko bisa berubah yakin Mas Eko bisa berubah jangan kemana-mana tetap di Masika kau mencintaiku terima kasih